Hai, masih dengan Lina Giting disini Lina Giting ada di Siosar nih, katanya Siosar itu negeri di atas awan kita lihat ya, kenapa sih dibilang negeri di atas awan? karena memang bener kita di atas awan boy, rasanya boy kita tuh ada di ketinggian dari sini tuh, bisa lihat kota Kaban Jahe kita lihat tuh, dari sana tuh nampak kan boy kalau agak sorean ini gak bisa kita nikmati cahaya matahari, karena disini awannya terlalu terlalu gelap boy biasanya boy, karena kan memang disebuti dengan julukan negeri di atas awan ini dia banyak juga nih pengunjung yang disini foto-foto untuk istilahnya cari momen ya cari momen sih sebenarnya untuk mengingat momen ketika mereka disini disini tuh jalan kemarinnya agak susah karena nanja nanja, 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 abis tuh turun ke bawah nanja lagi cuman setelah sampai disini rasanya puas banget karena tempatnya memang keren ini tuh hari minggu ya hari minggu tuh banyak pengunjung disini gak seperti hari biasa kalau hari biasa baru gitu disini banyak juga kayak penginapan terus ada juga yang namanya madu ebi nanti kita lihat ya pasti madu ebi tuh soalnya dia arah sana nanti arah pulangnya kita mampir ke sana kita lihat ya kita lihat nih di belakang kita ibu-ibu yang pakai baju kuning yang lagi foto selfie lihat tuh terus ada juga tuh yang jual makanan disana jadi disini tuh gak takut kelaparan karena memang banyak orang yang berjual kita mau jalan-jalan lagi ini sih tempatnya masih direnovasi istilahnya belum terlalu bagus nanti ketika kita berapa tahun kemudian pasti sudah dipenuhi dengan bunga-bunga gak ada sih banyak bunga-bunga sih ini daerah parkiran ya banyak tepung banyak tepung kunjung disini tempat parkiran bener-bener kayak di atas awan ya tangga tuh awannya keren banget awannya jalan lagi nih jalan lagi nih apa sih teman-teman nanya kenapa sih lagi tuh gue pakai salon tangan gue pakai jaket juga gue pakai tas rancang juga bina ginting itu kemarin tuh naik sepeda motor teman-teman karena kayaknya lebih menikmati naik sepeda motor daripada kita naik mobil ada bunga-bunga disini bagus tuh kayak bunga apa sih namanya kata orang sih bunga trompet ya untuk sampai disini kita tuh harus melewati beras agih kaban jahe baru bisa mampir sampai disini kita lihat-lihat lagi yuk tempat yang bagus disini banyak sih tempat bagus spot untuk foto ya ini dia punca 2000 syosar ini unian yang ditawarkan buat pengunjung yang datang untuk berlibur disini kalau kita kembali mengingat kemarin waktu erupsi gunung sinabung ya tahun 2013 mungkin masih tersisa nih kesedihan saudara-saudara kita yang menjadi korban erupsi mereka kehilangan tempat tinggalnya di kaki gunung sinabung para korban yang harus kehilangan tempat tinggalnya direlokasi ke syosar ya di dataran tinggi ini ini punca 2000 yang sering disebut dengan negeri di atas awan kenapa kawasan relokasi pengungsian erupsi gunung sinabung ini emang berada di ketinggian yang dimana kita bisa melihat kota kaban jahe dari tingkat atas terus disini juga banyak rumah-rumah mungil tersusun rapi dan indah disini sebelum dibangun menjadi kawasan relokasi dahulu syosar ini adalah area hutan yang luas banget ya teman-teman pembangunan hunian tetap di kawasan ini masih berlanjut terus ini kita bisa lihat dari rumah-rumah yang dibangun yang masih dalam proses pembangunannya ini bisa kita lihat ya sebagian ada yang sudah selesai pembangunannya dan sebagian masih tahap pembangunan disini pembangunan hunian ini ditargetkan oleh pemerintah itu sekitar 892 unit ini kita lihat ya bagus kan seperti hunian di daerah atau di negeri Belanda ya daerah kincirangin disini tidak hanya hunian nih di kawasan relokasi ini juga dibangun infrastruktur untuk masyarakat loh misalnya tempat ibadah puskesmas sekolah dasar dan balai pertemuan ini hari minggu ya banyak banget pengunjungnya disini ini ditawarin juga buat para pengunjung yang ingin nginep disini kalau untuk weekend jumlah sabtu sekitar 2000 per satu unit rumahnya tapi kalau misalnya hari biasa tidak sampai segitu harganya satu rumah itu bisa menampung 30 orang jadi buat kalian yang ingin berkunjung bermain ke siwosar bawa keluarga juga bareng-bareng semuanya nyaman lah ya dengan harga yang segitu kayaknya tidak terlalu mahal karena kan sekisar 30 orang muat disini nih keren kan semua tuh nuansanya nuansa negeri di atas awan emang sih semua serba kayu nih kayunya juga kayu yang gimana sih kayu yang kuat banget ya kalau saya lihat ya yuk kita jangan lagi kesana kita lihat lagi yuk ini banyak banget nih pengunjung nih yang datang dari luar daerah dari mancanegara juga ada disini ini pembangunan belum rampung semua tapi nanti setelah rampung mungkin tempatnya lebih bagus karena banyak bunga-bunga juga disini penataannya cukup lah cukup rapi keren banget ya dulunya sebagai tempat relokasi pengunjung atau tempat relokasi korban sinabung jadinya tempat wisata daerah kartu emang keren kita jalan lagi yuk kesana yuk ini masih kosong nih masih bisa dibangun beberapa rumah disini disini tuh kalau siang agak lumayan ya gak pala dingin tapi kalau udah masuk sore atau malam jujur aja disini dingin banget jadi kalian kalau mau kemari juga harus pakai jaket pakai kos kaki biar gak kedinginan oke ayo kita lihat lagi yuk kesannya yuk kita jalan terus nih ya jadi gini nih kata orang setiap kita punya masalah setiap kita punya ujian pasti ada tuh kado terindah ya kan sama sih seperti ini ujian gunung sinabung yang meletus ya kado terindahnya ini puncak syosar jadi pemandangan yang bagus destinasi wisata dan bisa menjadi pemasukan daerah juga nih buat pemerintah setempat pokoknya keren banget deh jangan bilang kamu pernah ke kaban jaya kalau kamu gak main ya ke puncak gunung 2000 nih tuh lihat tuh serasa di negeri kincir angin boy keren banget tempatnya apalagi awan yang deket banget tuh sama kita jadi memang terasa di atas puncak gunung iya sih memang memang puncak gunung nih gak sia-sia ya boy perjalanan kita dari perbangunan ke syosar cukup lumayan ya sekitar 4 jam lebih sampai disini tapi hasilnya memuaskan disini tempatnya keren banget pokoknya rugi deh ke kaban jahe kalau gak mampir kemari oke ya sampai disini dulu jalan-jalannya bersama negiting ntar kita lanjut lagi di jalan-jalan berikutnya ini tuh edisi di tanah karo ya buat semuanya jangan lupa main kemarin ntar nantinya kalau pas di tanah karo oke assalamualaikum buat semuanya bye-bye jangan lupa ya subscribe like and comment ya ditunggu nih bye-bye 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 bye-bye